Ini sebab yang dinilai Allah proses bukan hasil Di zaman hedonis ini banyak manusia mengejar kesenangan duniawi Dengan menggunakan segala macam cara yang penting tujuan tercapai Banyak manusia kesulitan mengendalikan hawa nafsunya Karena hatinya telah dikuasai keinginan hidup nyaman dengan cara mudah dan cepat Meskipun Allah sudah mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka Artinya jelas bahwa yang namanya bermain dan bersenda gurau itu dibatasi waktu yang hanya sebentar saja Lalu segera berakhir Namun banyak manusia yang tertipu dunia dan terjerembab dalam perangkap kesenangan fatamurgana dunia Sehingga lalai dengan kehidupan sejati kekal abadi Ah hirat Banyak manusia silau dengan gemerlap dunia hingga mata hatinya rabun Tak bisa membedakan mana yang halal dan haram Sebab sudah terpedaya hawa nafsu keinginan duniawi yang bergelora Sehingga yang salah nampak benar dan yang benar Lalu disalahkan demi kepuasan hawa nafsu duniawi Yang tak akan ada puasnya Ibarat air laut semakin diminum semakin haus Melihat fenomena dunia yang penuh kepalesuan tersebut Sangatlah bisa dipahami Bila Allah hanya menilai manusia dari amal perbuatannya alias proses Untuk mencapai hasil Bukan hasil di dunia yang dijadikan patokan Allah Untuk menentukan nasib manusia di akhirat kelak Akan tetapi cara untuk mencapai hasil tersebut Jika penilaian berdasarkan hasil Maka itu tidaklah fair Sebab akan banyak orang berlabel sukses Secara materi kaya raya Dengan menghalalkan segala macam cara Misal dari hasil korupsi Menipu, merampok, dan lain sebagainya Sehingga lebih fair Bila proses dan cara yang dinilai Bila menggunakan cara benar, jujur, sabar Berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Maka proses demikianlah yang dinilai Allah Dengan ganjaran pahala berlipat-lipat Dari mulai niat hingga proses untuk mencapai hasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!